The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Selamat pagi adik-adik semua, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Lilin Kecil Sebelum kita mendengarkan Renungan hari ini, mari kita berdoa Bapak di sorga, selamat pagi, terima kasih banyak untuk kesempatan yang engkau berikan Sehingga kami boleh Tuhan bersempatan untuk dapat melihat kasih karunia Tuhan pada hari ini Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan Renungan Kiranya Tuhan yang memimpin kami untuk dapat mendengarkan Renungan dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Adik-adik, bacaan Renungan kita pada hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim 4 ayat 9a Yang berbunyi, kata Deborah Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini Sebab Tuhan akan menyerahkan si Sarah ke dalam tangan seorang perempuan Masuk Kak, aku mau cerita nih Tadi aku didaftarkan ketua kelasku masuk tim basket kelas untuk lomba pekan olahraga sekolah Tapi aku menolak Kenapa kamu menolak, Hosea? Bukannya kamu suka main basket? Iya kak, tapi aku yang paling kecil di kelas Dibandingkan teman-temanku yang lain, mereka semua tinggi-tinggi dan besar Hosea, kenapa kamu tidak percaya diri? Hosea hebat loh main basket Kalau sampai ketua kelas menunjuk Hosea, artinya ketua kelas dan teman-teman kelas Hosea percaya pada Hosea Nah sini, kakak mau cerita tentang kisah dalam Alkitab Kisahnya itu tentang Deborah dan Barak Barak adalah pemimpin suku Naftali Nah, ia mendapat perintah Tuhan untuk mengalahkan si Sarah, panglima tentara Yabin Raja Kanaan Tetapi saat itu Barak tidak mau berperang Karena ia takut, ia gentar kepada si Sarah Rasa takut dan tidak percaya diri membuatnya gagal untuk beriman kepada janji penyertaan Allah Maupun janji kemenangan yang Allah berikan Karena itu, Barak malah meminta seorang hakim perempuan bernama Deborah Barak minta kepada Deborah untuk memimpin perang Ketika Deborah mengingatkannya akan tugasnya Barak menolak berangkat jika Deborah tidak ikut Kemudian Deborah berangkat Tapi sambil mengatakan bahwa Barak tidak akan mendapat kehormatannya pada peristiwa ini Karena Deborah yang memimpin Nah, singkat cerita, akhirnya si Sarah, panglima tadi, mati di tangan Yael, istri Heber Dan Barak hanya bisa menyaksikan saja tanpa menunjukkan peran apa-apa dalam menaklukkan si Sarah Deborah punya iman yang teguh kepada Allah Yang setia mengasihi bangsanya dan akan selalu mendorong umatnya dalam perjuangan mengalahkan musuhnya Bagaimana, Hosea, kisah tentang Barak dan Deborah? Wah, terima kasih, Kak, sudah diingatkan kembali untuk mengalahkan rasa takut dan kurang percaya diriku dengan iman kepada Allah Seharusnya, sebelum aku menolak, aku berdoa minta pertolongan Tuhan dulu dan memohon pimpinannya untuk bisa berjuang bersama teman-temanku Oke, Kak, malam ini aku akan berdoa dan besok aku akan bertemu dengan ketua kelasku dan aku mau bilang kalau aku mau ikut berjuang bersama teman-teman kelasku Apakah adik-adik juga pernah merasa tidak percaya diri dan takut untuk melakukan sesuatu seperti Hosea tadi? Jika ya, adik-adik datang kepada Tuhan dengan berdoa, minta pertolongan Tuhan, kalahkan rasa takut dengan iman kepada Tuhan Kisah tentang Deborah dan Barak tadi menunjukkan bahwa Deborah punya rasa percaya diri bukan karena ia merasa hebat dan punya strategi yang hebat dalam berperang Melainkan, Deborah punya iman yang teguh kepada Allah, yang setia mengasihi bangsanya dan akan selalu menolong umatnya dalam perjuangan mengalahkan musuhnya Karena itu, Deborah tidak takut karena ia percaya pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka Nah adik-adik, karena itu mari kita meneladani Hakim Deborah yang percaya kepada Tuhan Yang membuatnya berani untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan Selamat berjuang bersama Tuhan adik-adik Sekian renungan hari ini, mari kita berdoa Semangat adik-adik hari ini, Tuhan Yesus memberkati